Kostum menjadi bagian tak terpisahkan dalam suatu event. Kehadirannya menjadi bagian penting untuk menegaskan identitas atau konsep acara yang diusung. Sejumlah ajang digelar untuk menjaring talenta muda, seperti halnya inspirasi yang bisa datang dari mana saja. Para desainer muda ini tak kehabisan ide untuk pemilihan material, kreativitas tanpa batas. Mengusung tema etnik, Cut Putri Kausaria menyulap bahan yang notabene-nya sampah menjadi busana adat. Mengambil tema Kejayaan Samudera Pasai yang merancang sepasang gaun pengantin adat Aceh berbahan dasar sedotan dan tutup botol. Sebagai daerah yang dikenal dengan surga penikmat si bubuk hitam dengan keberadaan warung kopi yang menjamur. Ketersediaan kedua bahan tersebut melimpah. Tutup botol dijadikan sebagai koin yang merupakan simbol kegemilangan kerajaan Islam pertama di Nusantara ini. Karya sarjana teknik itu mendulang prestasi dengan menyebut juara umum dalam pagelaran Parade Busana Daerah ke-10 2018 di Taman Mini Indonesia Indah. Low budget sekaligus ramah lingkungan. Jadi sebenarnya kenapa bisa sampai mengelola daur ulang? Karena memang dari perlombaannya sendiri temanya memang tentang daur ulang. Nah tapi untuk pemilihan materinya material kan banyak ya sampah itu banyak yang bisa dijadikan daur ulang itu banyak. Nah tapi disini saya pilih dari sedotan bekas sama tutup botol. Kenapa? Karena memang Aceh itu kan susi bandar Aceh itu kan banyak sekali warung kopi dan salah satu limbah terbanyaknya itu ya sedotan kan sedotan dan juga tutup botol gitu. Nah karena memang itu limbah yang banyak di bandar Aceh khususnya jadi saya memilih material tersebut untuk diaplikasikan kepada pakaian. Pakaian yang akan diikutsertakan di perlombaan nasional kemarin. Jadi sampah juga bisa dijadikan sesuatu yang mewah dan juga tahan lama. Jadi bukan sampah kita jadikan busana yang kemudian akan menjadi sampah lagi. Tapi disini kita menjadikan sampah menjadi sesuatu yang mewah dalam hal ini dalam ruang lingkup busana dan juga bisa tahan lama. Jadi mengurangi sampah juga kemudian diharapkan juga kedepannya bisa menjadi inspirasi untuk pengusaha-pengusaha fashion di Aceh juga bisa menggunakan bahan-bahan sekitar kita yang akhirnya bisa menghemat dari segi biaya produksi dan juga bermanfaat untuk pengusaha. Masih dalam tema kostum unik dengan material ramah di kantong, Ros Diana mendesain gaun yang terinspirasi dari manca negara. Gaun tersebut lantas dimodifikasi dengan tidak melupakan kearifan lokal dan memakai material kain yang mudah didapat. Dua diantaranya yaitu handbok Korea dan kostum Barbie yang terinspirasi dari boneka asal Amerika yang ikonik. Rancangannya ini cocok dijadikan untuk konsep photopriding atau festival. Berawalnya itu karena saya lihat dari Eropa sih, saya lebih suka desain Eropa karena dia bentuknya tuh unik-unik gitu. Terus potongan cuttingnya itu memang tidak selalu seksi. Sebenarnya walaupun seksi bisa kita, karena kita kan di syariah Islam ya, kita tuh masih bisa untuk mix, dimix misalkan walaupun orang tuh pakai kemben, kita tuh masih bisa kita mix dengan pakai dalaman lengan panjang, baru nanti kita buatnya gaun kayak gitu. Biasanya sih kalau yang untuk pemasanan, kebanyakan orang lebih tertarik untuk pre-wedding, terus juga biasanya kalau yang mau untuk party-party bridesmaid, misalnya kan ada sebelum menikah itu ada partinya, itu salah satunya ada juga yang pesan seperti itu. Tapi kebanyakan sih untuk saat ini yang pesan itu untuk prewet ya, karena kan dia dilihat yang sukanya yang unik-unik katanya gitu. uniknya itu, yang gimana caranya tuh supaya kita tuh gak biasa orang pakai, dipakai gitu. Nah guys, itu dia desainer muda aja yang berkreasi dengan kostum unik rancangannya. Semoga menginspirasi ya. Dari Banda Aja, di Millennial, Serandi on TV.